Dua pasukan Ukraina tertangkap militer Rusia langsung di dalam paritnya di Saporosi. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 29 Juli 2023. Pasukan tersebut tampak diintrogasi tanpa perlawanan. Dalam keterangan unggahan disebutkan angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap di arah Saporosi mengungkap posisi rekannya yang lain. Tak ada perlawanan maupun kekerasan yang ditunjukkan. Selanjutnya para tawanan akan digiring ke tempat khusus pasukan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganak. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Minggu 30 Juli 2023, telah berlangsung selama 522 hari. Konflik di antara negara bertetangga itu hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!